Intro Mereka harus memaksimalkan efek sisi yang mereka punya untuk menahan pemain-main dari Piket Renalva Max point di tangan Piket Renalva Tapi Rebellion Zion masih memiliki satu asa terakhir Mereka harus do or die Kali ini APL Playoff, minta tepuk tangannya Let's go, kita menuju ke dalam Land of Town Match point di tangan Piket Renalva Game yang akan menentukan hidup dan mati dari Rebellion Zion Apakah Piket Renalva akan kembali mencetak skor 3-0 perfect di babak Playoff History repeat itself, apakah akan terjadi sama seperti di season atau musim yang ke-10 Dan ini dia early pressure dari Piket Renalva yang ingin mereka perlihatkan sebuah gerakan yang sangat-sangat flawless dari super key dengan satu barriernya di early game dan menutup membuat Parvulosnya harus muter-muter di depan sana Sama satu, jangan lupa Audi TZ pernah membuat Momen yang benar-benar sangat mengerikan dengan Franko nya Dia bisa membalikkan keadaan dan bahkan di depan sana Untungnya, oh, flicker Swelo, out of nowhere, hampir terjepit dengan depan 1x24 jam yang tidak junior Membuat para pasangan Rebellion Zion harus mengeluarkan flickernya kali ini, Profesor Tentunya, itu menjadi satu buah portal yang begitu baik dari super key Invade Dan memaksa Swelo membuka satu buah flicker Dibalikin keadaannya Dan bahkan bisa dibilang Kali ini Vincent tidak memiliki retribusi dan bahkan dibalik sana Super Ken! Menampakan retribusi Vincent terberangkap tidak bisa pulang Super Soriso Baga coba untuk membuat Kars di depan sana tertahan sedikit Dan bahkan Astral Recon yang juga masih belum terlalu imping Momen Super Ken Menampakan satu buah poin kill dan Audi TZ Terpaksa mau gak mau harus flicker Udah coba dibantu dengan Kars, tapi tidak ada primal ward Jadi dia tidak memiliki damage dan dua flicker Tiga bahkan, dengan Swelo juga Mahal hitungannya, tiga flicker yang sudah dibuang oleh Rebellion Zion Dipaksa oleh Super Ken setidaknya ada satu pertukaran yang mahal Dari sisi Rebellion Zion Ini udah parful buff di Invade Tiga flicker digunakan Teamfight di Tartle Aku bilang dia sih, Biggeron Alpha 60% bisa leading di sini posisinya Bisa leading Oke Dan kita bakal melihat dimana Mancing Mania dari auditasi Gakam Tartle-nya juga di depan sana Kita lihat, dia dapetin Super Ken Dan ini agak berbanding terbalik dengan atitnya dua game dengan Perfect Tartle di tangan Rebellion Zion Itu makanya yang berbeda ya Tinggal Grok dan juga Kadita yang early gamenya nabrak banget Ini yang tadi mungkin kita udah sempat lihat lah ya, dari sisi draftnya Gimana Biggeron Alpha, mereka mau menunjukkan kalau ketangkasan mereka di preseason itu belum tumba, belum padam sampai sekarang Oke, tapi ada sesuatu move yang sangat mahal sepertinya Tidak terdeteksi Tapi lihat, out of nowhere Wacat dikeluarkan mencengar belakang dengan anggrop wave Lihat Gakam menenggelamkan dan masing-masing yang mantap Sebelum tidak ada sama sekali di sini Dengan berlalu dihadap lagi itu semua Steve Hampir menambahkan Aizamor One last hit, Aizamor berdiktas Tapi sayang sekali tak bukil di tangan dari Vincent Perubahan rotasi terjadi dan bahkan Rebellion Zian yang kali ini mengungguli dari segi goldnya Sebenarnya terlalu dive ya tadi Profe Iya, terlalu dive dan Aizamor untungnya belum selesai dengan satu Hasklau Dia baru selesai Hasklaunya ketika dia tumbang Kalau tadi ada Hasklau, mungkin akan ada cerita yang berbeda Early game dari Biggeron Alpha yang menurutku terlalu menabrak Tanpa mempertimbangkan counter setup dari Rebellion Zian dengan Swallow Yang terlalu cepat rotasinya menuju karang gold lane Terkadang nyaman tanpa adanya kalkulasi yang sempurna Juga ini bahaya sih untuk Biggeron Bahkan di depan sana karena Super Moreno kali ini mau tidak mau menggunakan Raffetnya untuk defensive Tidak ada lagi Brett Hobshian Ocean Odidi membuat dia langsung diretribusi oleh Vincent Dan di depan sana para pasukan dari Rebellion Zian mereka Untungnya terdina yang rotasiin dengan adanya Super Kane Dan sepertinya dari Vincent juga udah mulai menjawab sih Pergerakan agresif yang dibawakan sama Biggeron Alpha Kalau bisa dibawaskan dengan adanya efek Town dan efek sisi lainnya yang dimiliki oleh Rebellion Zian Mereka akan coba hal tersebut Karena mereka tahu Biggeron Alpha mereka suka banget untuk terlalu overdrive masuk ke area Tourette yang dimiliki oleh pemain Rebellion Zian Bentar, aku penasaran menit keempat sekarang soalnya Shiva udah bergerak ke area mid lane Apakah ini akan menjadi pertanda permainan dua romer akan dipertunjukkan sama Biggeron Alpha? Oke, sama kalau tadi ngomongin sama Momocan dia terlalu dive in, terlalu obsesi menuju ke area dalam objektif Objektif itu netral kayak Tourette ataupun Turtle seperti ini Ini bahkan boost-boost juga mereka terlalu overextend sih Dan Cass jangan sampai tertinggal di seorang diri di depan sana Moreno masih coba untuk mempertahankan kirinya Dan bahkan adu terlihat ribu siapa akan terjadi nampaknya Walser second key Dari sosok Super Key berhasil memberikan Turtle yang kedua untuk para Biggeron Alpha Dan bahkan ini membuat dari Super Key tidak ada yang berubah sama sekali Super Key terberagam, No Heaven Speed dan Momocan, Momocan, Bro Berhasil mendapatkan satu popo yang sudah kuat CBS coming up, Esamor menjadi pilihan utama Perbandingan satu level sangatlah berarti Tapi saya gemparin satu kali 24 jam tidak berarti Karena Esamor berhasil melewatinya Berhasil lompat gala Hampir mau dizoning oleh Moreno dan juga Key Namun sepertinya dengan satu buah barier yang memang sempat dilepaskan oleh Super Key Membuat CV jadi mau nggak mau mereka Gak mau terlalu maksain untuk bisa membangin Esamor Dan siapa sangka 3 player terjebak dalam Breath of the Ocean Nafas dari lautan yang bisa memberikan efek knock-up airborne Dan tidak bisa dihilangkan dengan tabuts juga Langsung kena rough wave Ditenggelamkan Profesor Kami Ditenggelamkan tiga-tiga pemainnya loh Tiga-tiganya masalahnya Dan bahkan itu mungkin bait dari Super Ken Itu dia Baitnya dijawab dengan sangat amat sempurna Oleh Rebellion Zion Tapi dibalikkan dengan sempurna juga oleh Begitra Alfa Oke, early pressure yang lagi-lagi berjalan Untuk teman-teman dari Begitra Alfa 3000 gold leading Plus bottom lane-nya pecah Gara-gara satu sosok Pakito Rotasi yang dilakukan sama Kars tadi Ternyata tidak menimbulkan efek yang begitu positif bagi Rebellion Zion Oke, langsung swing dari audiens prediction di depan sana Dari Super Ken berhasil mendapatkan Orange Bahwa Vincent yang kali ini berada di posisi yang tidak cukup baik Santai bro dikeluarkan oleh server Ken Barir kali 24 jam gini Portal yang telah dibuka oleh Super Key Tidak berhasil menutup permainan dari para pasukan Rebellion Zion Iya, dari Super Ken Seberapa pedinya Super Ken Karena dia tahu Dia percaya ke arah pemain-main dari Begitra Alfa Yang dimana mereka akan bisa memberikan cover-an yang baik Kalau memang sesuatu terjadi ke arah Super Ken Kompensasi itu selalu ada di sisi dari Begitra Alfa Oke, maka di depan sana Super Key akan coba membuka badan Heavy crossbow standing dan serbang wajar Bersama dengan Rafe mencoba untuk menutup karena Vincent menerima gaming is real Di depan sana Vincent akan coba dimakan Masih tak waktu bertahan Apeh supportnya for nothing Tapi langsung ada sartle disana menyelamatkan Super Key Tapi tidak terlalu lama Langsung satu manciman yang matang Dan heavy spin Double heavy spin for Super Ken Berhasil membalaskan dua utang dan pangan tiga poin yang dapatkan Rebellion Zion Itu berkat dengan satu buah Iron Hook dari Audi TZ juga Prof Itu adalah sebuah Iron Hook yang malah membantu bergerakan dari Super Ken Dengan heavy spinnya barusan Dan bahkan untuk sekarang Guardian Helmet sudah ada di tubuh dari Super Ken Memperkuat dia untuk set up di Lord selanjutnya Perfect Tartal sekarang ada di tangan dari Super Ken Dan membuat nantinya Moreno dengan jenius one yang akan jauh lebih kejam dengan raw wave nya Ini akan ada elaborasinya untuk early game Dan sekarang dengan satu Silent Rock Kayaknya ini bakal membuat Super Sorizo makin lebih pede untuk melakukan flanking Lihat bottom lane nya Sudah terbuka dengan sangat-sangat luar biasa dipaksa oleh Super Sorizo dengan split push nya Ya karena disini Super Sorizo bener-bener di lepas sama Kars Kars harus bantu team fight Dan Heys Amor disana menjagain sosok Super Sorizo Dan dia udah melakukan yang terbaik Lihat satu poin kill didapatkan oleh Heys Amor atau seorang Super Sorizo Iya dan masalahnya sekarang Rebellion Zion mereka kayak seakan-akan gak dikasih nafas Karena nafasnya berada di Super Moreno Berada di Ozan yang begitu selalu on point Dari Super Moreno meskipun kita ngeliat combo yang terjadi ya Dari Super K dengan satu buah ball charge nya Uh tapi lihat Iron Hook nya Mancing-mancing mantap Tapi gagal tapi nampak Vincent depas sana heavy crossbow Standing dan terbang dari CV Bener-bener berasa menyelamatkan dirinya daripada permainan Rebellion Zion Tapi mereka harus respect dengan defensive way low Terlalu saat kita lihat Super K mendominasi dengan dua level di atas Vincent Ini berkat invasi jungle nya gak berhentiin sih dari Bikinan Alpha Gak cuma itu sih bagaimana early pressure mereka yang memakan Vincent berkali-kali Bikin Vincent nya recall Bikin Vincent yang gak bisa ngambil monster jungle dan bahkan Tartal nya Yang kali ini membuat parameter dengan 3600 gold leading Dari Bikinan Alpha dan kali ini Rebellion Zion harus kontes Karena kalau enggak early mereka bakal dilepas Dan mereka harus menuju ke early game Yes Leop kali ini sih bener-bener gila banget sih Aku merasa kayak Tim yang udah konsisten di regular season Malah membuktikan sesuatu yang berbeda di babak leop Ya Kalau Rebellion Zion yang terlihat konsisten dan kuat di regular season Sekarang seakan-akan bener-bener dikawang terhabis-habisan oleh Bikinan Alpha Oke tapi nampaknya Moreno berhasil membayang time sedikit Dimana Rope setelah terjadi Membuat auditisi harus pulang terlebih dahulu Tandanya mereka tidak memiliki supres Mereka tidak memiliki badan Hanya ada Kars disana Kars badan plus adanya power of wall Setelah dikeluarkan heavy cross Kars badan plus adanya Gagal didapatkan oleh seorang Sivet dibalik itu semua Lihat Poki Nemesis terjadi Auditisi telah kembali lagi Membuat Vincent berada di garis depan Dan para musikantik dari Double Incent Mereka tidak memiliki proper war Heavis Pintang dikeluarkan power of Rope dari Vincent dan Copper Cat Berhasil dengan sangat baik Memanfaatkan apa yang dimiliki Tapi Bloody Heart Tapi Slumber Moreno is coming up Ropeway berhasil mendapatkan 1 point kill Dibalik itu semua double kill dari Heath Summer Terlalu sakit Sivet Walaupun mengorbankan SuperSorizo dan juga SuperKey Tapi Shaton yang mahal Di tangan Sivet Makin membuat dia melambung lebih tinggi Dengan gold yang dia miliki Bahkan menjadi keuntungan untuk bikin dengan Alva Karena posisi dari Heath Amor Terpikru begitu saja Super Moreno yang kembali Dan gak bisa menghentikan heavy crossbow juga tentunya Oke Tapi dibalik itu semua lihat Torongan lane yang jauh Masih dipikirkan oleh SuperSorizo Mereka masih cepat mencari Gimana caranya SuperKey Maka coba dimakan Tapi lihat Dari auditisi Tidak mau mengulangi Kesalahan untuk mengambil SuperKey Dan malah mereka tersangkap Seperti Maka coba disari Sampai nampak di gagal Kasih mereka Happy crossbow Pertama dengan roughweb Ditenggelamkan kembali Kedalam lausan Land of Dawn Super Moreno Sang Putra Ratu Selatan Rebellion Zion yang kita tahu Mereka cukup powerful Dengan adanya efek CC Yang dimiliki oleh setiap pemainnya Malah dipatahkan dengan adanya Terima kasih Terima kasih Ratu Selatan tuh dia putranya Ratu Selatan Oh anaknya Oh iya Tapi kalau kita lihat dari Kars ya Dia benar-benar mencoba untuk mendidai Segala macam physical damage Dia sudah selesai juga dengan Blade Armor nya Tapi menurut saat ini Vincent masih ketinggalan 2 level Dan ini adalah 2 level yang harus dikejar Late game dari Rebellion Zion Apakah bakal tercipta Atau jangan-jangan tidak tercipta SuperKey berhasil mendapatkan Vincent Tidak ada following up damage Cause game yang terjadi CV Akan menjadi sebuah target utama Dan Auditisi Benar-benar kesulitan mendapatkan CV Karena Body Block ini Lakukan oleh SuperKey Body Block yang sangat baik Membuat CV masih selamat Dari ceratan Rebellion Zion yang coba Untuk melakukan sedikit Pertukaran Dengan conceal yang telah dibukanya Memang ada conceal Tapi gak ada beladihan Betul Dia punya flicker tapi gak punya beladihan Oh macamannya mantap Kemudian juga ada Pablo Lihat Kemudian juga ada SuperKey Immortality nya masih ada Watch out with flicker Tapi nampaknya disana Kan Dihilang dengan sangat cepat Tidak ada badan Vincent Soradini Tidak ada yang menemani Dan Hai Samor Untungnya bersalah Sliding tackle depas sana SuperKey Membuat parameter Dengan Body Block dan SuperKey Di akhir Akhir last hit Oke oke Ada yang main bola sepertinya Di jungle barusan si Momo Sehingga kita mungkin Fokusnya terbagi menjadi 2 Dengan 2 point kill Ditukarkan 1 dari SuperKey Ketika aku fokus sama si Ben Tiba-tiba Ternyata aku berpindah Ketika fokus dari SuperKey Tumpang dia Di tangan seorang Hai Samor Oke The power of retribution Di tangan SuperKey Kali ini berhasil memanfaatkan Dominasi dengan ada Enhanced World yang sudah dimiliki Audit Easy Kali ini juga sedikit kebingungan Apa yang akan diamankan Dan bahkan Ingat ini adalah pertarungan sentimental Total dan Audit Easy Mereka tertinggal dari 2 Game yang telah terjadi 10 unhook terjadi Dari 30 yang telah dilancarkan saat ini Oh oh Apakah Kenangan pahit dari Rebellion Zion Di season 10 akan terulang? Wow We never know Dan bisa dibilang Data terakhir Selama play over Rebellion Zion Mereka belum mendapatkan 1 game pun Kalau gak salah Iya harusnya Oke Tapi kita lihat Bastard masih dipecahkan dengan sangat cepat World masih terlalu berkasa World difference single 8000 Memberikan Tipe Permainan yang sangat bebas Dan hampir tidak bisa tertangkap kali ini Mambo Chan Uh perbedaan net worth Bahkan 9000 Dimana Biggeron mereka berhasil Untuk mendapatkan 2 Lord Tanpa bisa dikontes oleh pemain dari Rebellion Ini yang bakal ngebawa Biggeron Alpha Mereka akan lebih unggul dari segi damage Dan juga item-item yang mereka butuhkan Oh maksimalnya mantapnya Kagal kembali Karena Ki Berada di dekat tembok Kembali Lagi-lagi membuat Waktu yang sangat mahal di arah top lane Akhirnya Rebellion Zion sedikit kesulitan Super Ken Membuka badan Body blocking miliki Bahkan sekarang memikirkan untuk mendapatkan Super Sorizo Dia udah punya immortality Ini Mamo Chan dan juga Profesor Ya Pick off metodenya jadi kayak ke deny Gara-gara satu item saja Ya Tapi Biggeron Alpha Ini Menurut aku Mereka permainan disiplin Yang sangat-sangat baik Oke Tapi depan sana Maka coba diganggu Super Ken Masih coba di body block Walaupun immortality-nya pecah Dan langsung ada Wildcars for defensive Di balik ke kanannya Wabuk Bersambung 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 Terlalu jauh Mencoba untuk kabur menuju ke Ana Brawl Dan membalik lagi kembali ke Lane of Dawn Gak Gak sampai ke Brawl sih untungnya Hampir Oke sorry Kayaknya gak terlalu jauh sih Tadi aku pikir Itu Wildcars-nya Hanya Wildcars untuk defensive Biar menyelamatkan hidup dari Super Ken Gak punya immortality Enggak ternyata langsung kau terset up disana Yang tercipta Iya Dan lagi-lagi ini dia Klasikal gameplay dari Grog Yang telah imun Terhadap satu buah Ironhub Dan apa tuh barusan diatas Dua kali gue ternyata Tadi drum sekarang wak Namanya juga Biggeron Aduh silahkan instan replaynya Iya sebenernya kita memang melihat nih B Oh kira ini CC defensive Iya Wildcars yang begitu on point Dan itu ada tiga pemain terkena knock up airborne Dari knock out strike Dan Shiva Dalam keadaan dia aktifkan Wind of Nature Jadi gak bisa disebut oleh physical damage deal Iya Dan ini akan membuat Bagaimana Heist Amor Sudah memiliki kalkulasi Ketika dia ingin match up damage Dengan irritail dari Shiva Burify pun sama-sama gak punya Tapi Great Dragon Spear Dua-duanya punya Jadi speed tambahan mungkin akan menjadi escape tools terakhir Iya Ketika dia tidak memiliki lagi deck Menurut aku Biggeron Alpha Mereka masih memainkan metode pick off mereka sih Kayak mereka coba untuk nyulik satu pemain Atau mungkin menunggu Audit Easy ngebuka Ironhub duluan Iya setuju Memaksimalkan combo dengan adanya satu buah beladihan Yang bisa dimainkan oleh Audit Easy Karena 9.000 gold ini benar-benar membuktikan bahwa Biggeron Alpha gak bisa Untuk di teamfight 5 lawan 5 Jadi lebih baik Aku setuju banget Untuk langsung aja pick off satu demi satu Front to back pun akan jadi Setidaknya bikin Lord ini jadi giveaway itu udah paling The best thing sih yang dimiliki Tapi Audit Easy terperangkap Audit Easy bakal coba dihalang Tapi di depan sana para pasukan dan abisian Mereka gagal mendapatkan Coaches Rope telah keluar Kliker Pani Vesey Maksudnya mendapatkan Terlalu sakit di Vesey Dibikin oleh Sorosive Dujuk arah Vincent Tapi Superkey Masih bertandaan lihat Barir 1 kali 24 jam portalnya Tertutup dan mereka tidak mau comment Karena mereka sadar mereka bisa teamfight 5 dengan 4 Wah itu satu buah Ropev yang manis Lagi-lagi dari Moreno Bersama dengan adanya kombo Petrify Be Dan gak cuma itu Sekarang Superkey Dia tahu persis Ini dia yang aku pikirkan Ditahan dulu Lordnya Wave Minion akan muncul Dan Superkey bakal punya Wallcharts Dia punya Flicker juga sekarang Tapi Oke Bloodyhaun Beri juga rasa Superkey Hilang begitu saja Wallcharts mau defensi Mau defensi Tapi lihat Sipi Scars lagi didapatkan Win of nature Tapi Vestor bukan sangat bebas Beri juga arah belakang Scars Masih coba untuk mempertahankan diri Tapi Sipi 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 Terlalu sakit Sipi Sipi Memulakan Sang Fase Biru Mematakan Tanduknya Dan bertegung Sipi 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 Sipi